Pemirsa, Kepala Desa Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, mengklarifikasi ucapan spontan yang dinilai telah menyinggung profesi wartawan saat sertijab digom Parung Panjang. Haji Raden Agus Sutisna selaku Kepala Desa Cikuda terpilih, meminta maaf kepada wartawan sekaligus mencabut ucapannya. Hal tersebut terlontar secara spontan dan tidak ada maksud untuk melukai hati siapapun, terlebih mitra kerjanya. Ada semua wartawan Indonesia, terutama kepada ekam media yang bertugas di Parung Panjang Kabupaten Bogor atas ucapan saya menyinggung profesi jurnalis. Jujur, kata-kata tersebut sepontanitas karena saya pernah diperas oleh salah satu ob nom wartawan dan itu sudah sepontanitas karena ketiga tawanan saya dengan tidak menyebutkan salah satu ob nom. Oleh karena itu, dengan tulus saya meminta maaf sekaligus mencabut kata yang pernah dirucap pada saat sertijab lalu. harapan saya, rekan-rekan, semua bisa menjadi mitra kerja kami dan mohon kritik dari saran agar dalam memikul amanah kepada Kepala Desa Cikuda saya bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Diketahui, Haji Raden Agus Sutisna merupakan Kepala Desa Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor terpilih dan dilantik serta sertijab pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 untuk masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2029. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua insan media agar bisa memberikan bimbingan dan masukan untuk kemajuan Desa Cikuda agar masyarakat Desa Cikuda lebih sejahtera. Dari Cikuda Parung Panjang Bogor, Tim Kontributor AMTV melaporkan.